Menteri BUMN Dahlan Iskan, kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun kereta di Jabodetabek guna melihat secara langsung. Kesiapan terkait akan dihapuskannya kereta relistrik ekonomi secara bertahap. Nah saudara dalam sidak ya, Dahlan juga menggunakan kereta komuter lain dan hanya ditemani oleh ajudan. Rencana dihapuskannya kereta ekonomi dan diberlakukannya kereta komuter lain di seluruh stasiun di Jabodetabek sudah mulai terlihat jelas. Dengan digelarnya infeksi mendadak oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan di stasiun Besar Bogor kemarin siang. Dahlan Iskan yang menggunakan kereta komuter lain dari stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Besar Bogor hanya didampingi oleh ajudannya saja. Dahlan yang turun dari kereta komuter lain langsung mendatangi kepala stasiun Bogor di kantornya yang ternyata tidak ada di tempat. Hanya wakil kepala stasiun serta para pekerja lainnya yang ada di kantornya. Selain mengecek semua fasilitas di stasiun Bogor, Dahlan juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah penumpang. Dahlan mengakui pasca penutunan harga tiket komuter lain membuat sebagian penumpang KRL ekonomi beralih ke kereta komuter lain. Penumpang kan naik drastis ini dari Bogor saja yang semula 35 ribu, sekarang 45 ribu. Sehingga di satu pihak kita ingin menyenangkan penumpang dengan menurunkan tarif KRL. Di lain pihak dengan turunnya tarif ini penumpangnya membeludah. Sehingga kereta penuhnya luar biasa. Kita akan tambah terus keretanya tetapi bertahap karena menunggu kedatangan kereta. Sampai akhir tahun ini karena akan tambah 180 kereta lagi. Hal inilah yang membuat kenyamanan pengguna komuter lain menjadi berkurang. Dan PT KAI akan secara bertahap menghilangkan KRL ekonomi. Namun diiringi penambahan 180 rangkaian kereta komuter lain. Usai mengunjungi stasiun besar Bogor, Dahlan pun kembali ke stasiun Jakarta Kota dengan menggunakan kereta komuter lain layaknya penumpang biasa. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.